Tiga orang penambang emas ilegal warga kecamatan Sekotong, Lombok Barat ditemukan tewas di dalam lubang saat mengambil material emas. Diduga para penambang ilegal tewas akibat kehabisan oksigen. Inilah video amatir evakuasi korban yang diabadikan oleh salah seorang warga. Jeritan dan isak tangis keluarga pecah saat jenazah dikeluarkan dari lubang. Tiga orang warga Sekotong, Lombok Barat ini tewas di dalam lubang saat melakukan penambangan ilegal mencari material emas. Dengan menggunakan alat seadanya, satu persatu korban ditarik dengan menggunakan tali oleh warga. Diduga tewasnya tiga penambang karena kehabisan oksigen. Kapolres Lombok Barat AKBP Iwayan Cihartana mengatakan, lokasi yang dijadikan tempat penambangan oleh korban belum ada izin dari Pemkap setempat dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sejak dari Pemda sampai saat ini itu izin terasa belum ada terkait hal tersebut dan ini tuh nggak ada imbauan-imbauan itu sementara tidak melakukan aktivitas karena ini dapat berdampak lagi keselamatan warga sendiri. Pemda Lombok Barat memberikan peringatan keras terhadap warga yang ingin melakukan aktivitas penambangan ilegal. M.A. Waludin, MNC Media, Lombok, Nusa Tenggara Barat.